Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebab sehat dan akhirnya saya cintai saya bakakan Bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari Lering Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah Ada sebuah video yang menurut saya harus diklarifikasi oleh Jajaran Pengurus Banser Satkor Wil, Yogyakarta Karena ini kalau benar Banser ini menurut saya adalah sikap yang tidak semestinya dilakukan oleh jumlah pasukan Banser Yang sudah jelaskan punya platform gerakan yang diatur di organisasi Nah seperti apakah video yang saya maksud, mari kita simak dulu Ini videonya singkat hanya satu menitan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berada hari ini kita di daerah Istimewa Yogyakarta Telah meresmikan melantik Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinolayah Keluar berada hari ini sinas Dengan Kumpet lengkap Di restoran Di hotel Pondok gajah Mudah-mudahan FAI Perang-perangg file 有isat I ooh Yogyakarta dan seluruh tingkat dan pericara diberkahkan oleh Allah SWT diberkahkan dunianya diberkahkan akhiratnya Amin Terima kasih kepada saudara-saudara yang lain dari Bancar hari ini orang-orang Bancar Bersambung 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih dlur Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Dulu kan Front Pembela Islam, hari ini kan berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam Ini acara pelantikan pengurus FPI Yogyakarta Tempatnya tadi di rumah makan apa itu, rumah tadi di Yogyakarta Nah katanya sih berlangsung tanggal 15 Juli, tanggal 15 Juli kemarin, hari Sabtu ya Nah mengapa ini perlu diklarifikasi? Karena disitu ada banyak personil Banser dengan atribut pakaian seragam khas Bansernya Dan tadi salah satu yang ngomong di video itu juga menyebut dengan jelas vulgar nama Banser Mengucapkan terima kasih kepada Banser Nah yang perlu diklarifikasi adalah satu Benarkah itu benar-benar personil Banser yang pakai seragam Banser itu? Ya mengapa ini perlu diklarifikasi? Karena memang bisa jadi itu Banser abal-abal Bisa jadi bukan Banser tapi dipakaiin Banser Ya kan? Bisa saja itu mudah karena seragam Banser pun sekarang dengan mudah bisa didapat, bisa dibikin Nah itu perlu dikrossek, perlu diklarifikasi Di siapa yang perlu mengklarifikasi tentu saja jajaran Satkor Will Banser daerah istimewa Jogjakarta Nah seandainya ini adalah benar personil Banser Maka perlu juga dikrossek apakah ini Banser dari Jogja dan sekitarnya atau dari lain daerah Nah itu jadi perlu dicari kebenarannya Ini untuk sahabat-sahabat Banser di jajaran Satkor Will Jogjakarta Nah seandainya ini Banser betulan dari Jogjakarta juga Nah perlu juga dikrossek resmi atau tidak Keterlibatan mereka ikut mengawal acara tersebut Acara pelantikan FPI Jogja itu resmi atas instruksi perintah organisasi atau nlonyor sendiri Nah ini penting Kalau misalkan resmi itu adalah perintah izin dari Satkor Will Banser Maka Satkor Will Banser yang mungkin perlu didisiplinkan Perlu ditertibkan Ya tidak, tidak benar lah Masa Banser mengawal FPI bagaimana sih Lah ya apakah yang tidak tahu FPI itu siapa Enggak perlu saya jelaskan detail lah semua orang bisa menganalisa itu Enggak, enggak bisa, enggak benar Nah tetapi seandainya bahwa Personil-personil Banser yang terlibat mengawal pelantikan FPI di Jogja ini Adalah bertindak indisipliner Tidak memberitahu organisasi Bukan tanpa perintah dan izin organisasi resmi di sana Ya personil-personil Banser ini yang perlu ditertibkan Perlu dikasih sanksi Perlu dikasih penataran, lawasan kebangsaan lagi Mungkin Banser baru, mungkin gitu Agar paham bisa membedakan Mana ular, mana belutil ya Mana yang perlu dikawal, mana yang tidak gitu Nah iya, harus bisa membedakan itu lah Mana kawan, mana lawan Apa masih lupa, apa lupa Ketika kelompok-kelompok mereka menghujan Banser dah bisa-bisa Ngata-ngatain Banser, Banser, dan tetek Dengan segala atribut yang buruk Coba lihat tuh, fail-fail awas Pada saat tragedi Garut Tragedi Garut Tahun 2018 apa ya Ketika itu Banser sedang mengawal peringatan hari Santri kalau nggak salah Kemudian ada bendera HTI dipakar oleh Banser Wah, seluruh pasukan mereka itu menghujat Banser dah bisa-bisa Wah, semuanya seluruh kata-kata yang buruk Tumpah ruah lah untuk menghujat Banser Dan beragam, banyak Kasus-kasus yang lain yang menyedihkan, menjelekan Banser Ada juga kan, pernah kan, Oklum Habib Yang Oh, dalam surah banyak berapi-api Jangan sampai anak ibu jadi untuk Banser Wah, selak, Natulo, dan lain sebagainya kan Bahkan NU nya juga disuruh Islam Nusantara apa-apa Pokoknya Grombolan dari kelompok tersebut Dah Menurut saya nggak bisa diampuni lah Dalam konteks Bagaimana sikap Verbal Radikalisme dan lain sebagainya Dalam menghujat Banser Menghujat Ansor Menghujat NU Menghujat Tokotok NU Jadi, kalau Kalau ada Banser begitu Ini benar-benar Banser Sekali lagi Perlu ditertibkan Tertibkan Wawasan kebangsaannya Tertibkan wawasan sosial politik Agar bisa membedakan Mana ular Mana belut Mana serigala Mana domba Jadi, walaupun Bentuknya mirip Ular dan belut Harus Dibedakan Cara mensikapinya Belut mungkin dipegang-pegang Apa-apa Tapi kalau ular Kamu pegang-pegang Siap-siap saja kamu digigit Nabisannya Kena racun Oke Terima kasih Mudah-mudahan segera ditintak lanjutnya Oleh jajaran Banser di Satkurwil, Yogyakarta Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Hari Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Semoga selamat menawai Reset Dari Sabarakan Terima kasih 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 Terima kasih